Dan masih seputar dunia perkuliahan, seperti yang kita ketahui, selain bermusik, rapper Yako juga memiliki pekerjaan sebagai dosen. Iya, dan agar tidak membosankan, Yako seringkali memasukkan elemen musik serta rap dalam metode pengajarannya. Wow, keren. Yanni Octaviana, atau yang akrab di sapa, Yako, memang memiliki segudang kesibukan. Mulai dari tugasnya sebagai seorang ibu, seorang musisi rap, sekaligus seorang dosen. Lalu bagaimana ya caranya dalam membagi waktu? Kalau kebetulan memang aku kalau ngajar itu harus dari jam 8 sampai jam 6 sore itu ada di kampus. Jadi walaupun memang tidak ada tugas ngajar hari itu, ada administrasi job yang harus dikerjakan. Dan ya kalau misalnya sudah kayak gitu, biasanya memang full hari itu untuk ngajar. Karena tidak cuma ngajar, ada counseling sama orang tua juga, counseling dengan murid-murid juga. Jadi kalau misalnya bagi waktu dengan ngerep gitu ya, ya biasanya kalau misalnya kebetulan di hari biasa itu ya izin cuti lah, izin cuti. Mereka kebetulan kampus aku sangat mendukung kegiatan di luar. Sebagai seorang pengajar itu nggak cuma berkutuk di dalam ruang kelas aja, tapi kan butuh praktek ya di luar gitu. Dan dengan ikut ada gig segala macam di luar itu kan berarti kesempatan aku untuk menambah wawasan. Dan yang bisa aku sharing ke murid-murid juga, kalau weekend sih nggak ada masalah. Yang penting time managementnya aja. But it's actually fun doing it. Jadi kalau misalnya emang it's both actually my passion gitu, education dan juga rapping. Meskipun mengajar mata kuliah yang tidak berhubungan dengan musik, tapi wanita yang kini berusia 35 tahun tersebut tetap memasukkan elemen musik serta rap, agar pengajarannya lebih menarik. Bisa banget kalau lagi marah pake yang kerepat. Ya sebenarnya kalau misalnya kadang-kadang gini, cara untuk menarik bahasiswa itu kadang-kadang harus pake bahasa mereka. Ngobrol ya gitu. Jadi kadang-kadang ya masukin slang-slangnya aja gitu. Kalau misalnya lagi ngajar gitu untuk menarik perhatian mereka itu ya sosok hip-hop aja di kelas gitu. Terus mereka akan langsung, wey apa nih gitu. Kadang-kadang juga kalau misalnya apa ya, lirik-lirik lagu gitu. Itu aku suka kadang-kadang share di kelas gitu. Showing video YouTube. Tapi dilihat itu dari situ bisnisnya. Bisnis side-nya kadang-kadang ngomongin tentang Jay-Z juga. Di mana dia me-me-me-me-build kerajaannya dia. Jadi ada aja yang bisa diterapkan gitu. So that's the beauty of hip-hop. Jadi kalau misalnya lagi ada yang ngomong sendiri gitu. Yo, what you doing bro? Sebenernya langsung ketawa gitu. Got my first one on my back Until it hit an angel I'm black With the winged wax wrap Protect me from the back Black and red stars coming up next Got you that funny